Volri merilis tiga tersangka dan barang bukti dari hasil pengagalan penyeludupan narkoba yang dikendalikan jaringan China. Dari para tersangka SS, WA, dan AD, polisi menyita 15,5 kg sabu senilai hampir 32 miliar rupiah. Sabu tersebut disembunyikan di dalam mesin pemotong rumput. Dari tiga tersangka, dua orang di antaranya adalah perempuan Indonesia yang berperan sebagai kurir, sedangkan satu tersangka lainnya adalah pria warga negara Nigeria yang berperan sebagai pengendali. Kita dapet informasi ini, dan kita dapatkan satu nama dari Siti Aisyah ini, adalah si Aisyah yang kita tangkap, yaitu ternyata barang itu disuruh di gudang. Dan kita kembangkan lagi, kita dapat ternyata yang menyuruh adalah si William. Sabu asal China ini dikirimkan ke Jakarta melalui jalur laut. Barang bukti berupa sabu akan dimusnahkan setelah berkas ketiga tersangka dilimpahkan kekejaksaan. Polisi pastikan para tersangka akan dijerat undang-undang narkoba dengan ancaman maksimal pidana mati. Nova Yul Henry melaporkan untuk NET.